Hai semuanya, sebenarnya kalau kita bisa kreatif, dapetin profit 5 juta, 7 juta, bahkan 10 juta sebulan sangat mungkin kok dengan menjalankan bisnis di desa atau di kampung. Tapi untuk mencapainya tentunya nggak mudah. Nah menariknya di video ini, saya tunjukkan 5 pelangusaha di desa yang bisa untung 7 juta sebulannya. Oke, biar nggak penasaran, tonton hingga selesai ya. Untuk mencapai sukses, ada banyak jalan untuk meraihnya. Ada orang yang cenderung mengejar karir sebagai jalan untuk mencapai sukses. Dengan fokus di karir, berarti jenjang karir yang dikejar. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi penghasilan. Tapi ada juga orang yang cenderung ingin fokus di wira swasta. Memang sih, untuk terjun di dunia usaha itu nggak semudah teori dengan baca buku. Tapi paling tidak, dengan kita semakin banyak referensi dan dengan banyak mencoba, nistanya sukses dengan jalan wira usaha bukan mustahil untuk kita raih. Nah, di video ini, saya akan membahas gimana teman-teman bisa untung 7 jutaan dengan bisnis di desa. Apa saja bisnisnya? Oke, mari kita simak. Yang pertama, budidaya jamur tiram. Nah, jamur tiram termasuk salah satu komoditi yang memiliki permintaan pasar yang tinggi, karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan bisa diolah menjadi berbagai olahan yang lezat. Menariknya lagi, membudidayakan jamur tiram juga tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Kamu hanya perlu menyiapkan rumah pemeliharaan sederhana berisi rarak tempat pemeliharaan. Menurut perhitungan dari blog paktanidigital.com, dengan modal awal 4 jutaan dan biaya operasional 2 jutaan, teman-teman berpelong mendapatkan untung bersih sebesar 5.360.000 sebulan dengan bujaya jamur tiram. Lumayan banget kan profit dalam sebulannya. Kalau modalnya digantakan 2 kali lipat, harusnya keuntungan ya bisa 2 kali lipat juga. Jadi kalau modalnya 8 juta, kan profit sebulan bisa sampai 10 jutaan lebih, ya enggak? Soalnya kan kalau modal 4 juta bisa untung 5 juta sebulan. Nah, kamu bisa mencoba usaha ini. Ya siapa tahu cocok kan? Soalnya kan usaha kayak obat lah, usaha itu. Bisnis kan kayak obat. Ya perlu cocok-cocokan juga gitu. Ya siapa tahu dengan bisnis ini teman-teman bisa meraih kesuksesan lah. Oke, selanjutnya peluang bisnis yang kedua adalah dengan jualan properti. Nah, peluang usaha selanjutnya yang bisa kamu coba adalah dengan menjual properti. Kalau di desa ya bisa jual rumah, tanah, atau sawah. Bisa jualin propertinya teman, propertinya kerabat, atau orang lain. Jadi ya semacam maklar lah. Nah, teman-teman jangan salah. Keuntungan jadi maklar properti lumayan besar loh. Anggap aja komisimu 5% per penjualan. Berarti kan kalau ada properti seharga 200 juta dan kamu bisa menjualnya. Komisimu 5% dari 200 juta. Sampai kan berapa? 10 juta. Lumayan banget kan? Emang sih nggak flat 5% juga untungnya itu. Untungnya nggak flat 5%. Bisa aja 3%, 2%, atau bahkan 1% komisinya. Tergantung negosiasimu dengan pemilik properti. Tapi kalau sebulan bisa jualan satu properti aja. Kalau target 7 juta sebulan kan ya bisa tembus. Bisnis yang nggak 1 bulan bisa dapetin 10 juta dari jualan satu properti kan. Kalau cuma target 7 juta kan ya bisa melewati gitu. Nah, teman-teman bisa nih jualan properti gitu. Oke, selanjutnya. Blok bisnis yang ketiga yang tetap potensial untuk ditekuni adalah dengan ternak sapi. Nah, blok bisnis yang tetap potensial untuk ditekuni adalah beternak sapi. Iya, saya paham kok. Beternak sapi memang membutuhkan biaya yang lebih besar kalau dibandingkan ternak kambing apalagi ternak ayam. Tapi potensi keuntungannya ya jangan ditanya. Nah, salah satu di antara orang yang berhasil menjalankan bisnis ternak sapi adalah Saipul Azmir Zainuddin. Meskipun lulusan hanya di pendidikan SD, tapi pria ini bisa jadi miliarder dengan berbisnis ternak sapi. Bahkan keuntungannya ditaksir mencapai 1 miliar di setiap bulannya loh. Luar biasa banget kan? Yang istimewa lagi, di usianya yang menginjak 33 tahun, Saipul udah memiliki 700 ekor sapi, 150 kambing, dan 30 ekor kerbau. Wih, bener-bener hebat kan? Nah, kamu bisa nih meniru apa yang dilakukan Saipul ya ini dengan berbisnis ternak sapi. Tentunya untuk mencapai di titik tersebut banyak banget jatuh bangun yang harus dilalui. Tapi yang namanya sukses kan ya selalu bertahap kan? Kalau konsisten dan bisa melewati setiap masalah demi masalah, kalau target 7 juta sebulan ya bisa kok dengan berbisnis ternak sapi gitu. Oke, selanjutnya peluang bisnis yang keempat adalah dengan menjahit. Nah, atau menjadi penjahit. Dengan membuka bisnis jasa menjahit, bisa juga kok memiliki penghasilan yang banyak gitu. Apalagi kalau di bulan Ramadan gitu, wih, omset penjahit bisa 2-3 kali lipat dari biasa gitu. Bahkan banyak kok orang yang susah luar biasa dengan bisnis menjahit. Kamu bisa mempelajari dunia menjahit sehingga bisa berpenghasilan jutaan rupiah dengan menjahit. Untuk menjalankannya nggak harus sewa tempat kok. Dimulai dari rumah kan ya bisa. Yang penting hasil jahitannya itu bagus sehingga bisa menjaga kualitas servis kepada pelanggan. Kalau saya nggak punya skill gimana mas? Ya kan bisa kursus. Kamu bisa mengikuti kursus di daerahmu. Kursus tentang menjahit, gitu kan bisa. Banyak kok pelatihan tentang menjahit yang bisa kamu ikuti. Ya anggaplah semacam investasi lah kayak gitu. Kamu bakal memanenya ketika udah mulai dapat pelanggan, gitu. Bisa kok ini kamu coba untuk bisnis menjahit, gitu. Itu juga enaknya itu kalau bisnis servis itu kita nggak modal banyak, gitu loh. Itu kan berbasis skill kan, berbasis kealian. Jadi kalau kita sebulan sepi pelanggan ya kita nggak bakal rugi, gitu. Nggak kayak kalau kita bisnis makanan. Kalau nggak ada yang beli, ya kita rugi. Soalnya kan makanan kan ada kada luarsanya, kan. Kalau bisnis berbasis skill seperti ini, kita lebih minim resiko, gitu. Oke, selanjutnya. Pulang bisnis yang kelima adalah dengan menjadi pengepul hasil pertanian atau tengkulak. Nah, bisnis sebagai pengepul hasil pertanian atau tengkulak juga salah satu bisnis yang potensial jika ditekuni. Tapi untuk bisa sukses sebagai pengepul, kamu juga harus memiliki berbagai skill ya. Seperti memahami konsep pemasaran, mudah bergaul dengan para petani, bisa melihat peluang, dan seterusnya. Nah, selain skill, hal terpenting yang perlu kami persiapkan adalah modal. Soalnya kan untuk membeli produk hasil pertanian, kamu membutuhkan uang, iya kan. Nah, di mana nanti uangnya ini akan berkembang sesuai dengan profit margin yang diambil, gitu. Bisnis ini sebenarnya sudah banyak kok yang melakukan. Dan termasuk sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan di pedesaan. Namun, ada banyak orang yang belum tahu caranya, gitu. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun dari website angkasa.co.id, dengan modal awal 5 juta, kamu bisa PEP atau balik modal di bulan pertama. Berhitungannya begini, misalnya ini ya, berhitungan pendapatan. Setelah menyiapkan modal, Anda perlu mengetahui profit margin atau jumlah keuntungan yang mau diambil. Diumpamakan, panennya adalah lombok dengan harga jual Rp10.000 per kilogram. Karena mengambil untung Rp500.000 per kilogram, maka Anda membeli dari petani senilai Rp9.500.000 saja. Dalam sehari, ada petani yang menjual Rp150.000 per kilogram lombok kepada Anda. Maka perhitungannya adalah Rp150.000 dikali Rp9.500.000 sama dengan Rp1.425.000. Rp150.000 dikali Rp10.000.000 sama dengan Rp1.500.000. Dalam sehari, Anda mendapatkan keuntungan senilai Rp75.000. Hari berikutnya, ada petani yang menjual total Rp300.000.000, maka perhitungannya adalah Rp300.000 x Rp9.500.000 sama dengan Rp2.850.000. Rp300.000 x Rp10.000.000 sama dengan Rp3.000.000. Dalam sehari, Anda mendapatkan keuntungan senilai Rp150.000.000. Begitu seterusnya, perhitungan modal dan labanya mengikuti berapa kilogram yang Anda beli dari para petani. Nah, sekarang tentang BEP atau Break Even Point-nya ya. Apabila mendapatkan Rp150.000.000 berlaku stabil setiap hari, maka dalam satu bulan akan terkumpul laba Rp150.000 x Rp29.000.000 sama dengan Rp4.350.000.000. Ditambah dengan perolehan di hari pertama akan menjadi Rp4.425.000.000. Dengan perhitungan ini, modal awal langsung kembali di bulan yang pertama. Dengan berjalannya waktu, tentunya nilai modalmu semakin besar karena ditambah dengan lab seiring bertambahnya waktu. Sehingga tidak mustahil uang yang berputar semakin banyak. Sehingga bisa untuk Rp6.000.000, Rp7.000.000, Rp7.000.000, bahkan Rp10.000.000 di setiap bulannya. Ya, naik turun juga sih, tergantung seberapa lancar cashflow-mu di setiap bulannya. Oke, demikian video tentang peluang usaha yang menjanjikan di desa. Subscribe ya, biar tahu kalau ada video yang baru. Oke, terima kasih.